Pemirsa warga Desa Danau Lamo Kecamatan Marusepo dihebohkan dengan penemuan mayat seorang laki-laki tanpa identitas di tengah perkebunan warga. Saat ditemukan warga, mayat laki-laki ini dalam kondisi telah membusuk dan menimbulkan aroma tak sedap di sekitar lokasi ditemukan mayat tersebut. Warga Desa Danau Lamo Kecamatan Marusepo saat ini dihebohkan dengan penemuan mayat, seorang laki-laki tanpa identitas di bawah pohon dekat dengan perkebunan warga. Kondisi terakhir saat mayat tanpa identitas ini ditemukan dalam keadaan telah membusuk dan bahkan hampir mengeri. Dengan kondisi tanpa busana, warga menduga mayat tersebut telah meninggal dua pekan lebih. Menurut warga setempat, awal ditemukannya mayat laki-laki tanpa identitas tersebut, dari keterangan warga yang hendak berangkat ke kebun untuk mencari bambu. Namun warga curiga dikarenakan di sekitar lokasi kebun tersebut tercium aroma tak sedap, sehingga warga langsung mencari pusat aroma busuk di sekitar lokasi yang kemudian ditemukan mayat laki-laki sudah membusuk. Sehingga mereka langsung melaporkan hal ini ke pihak kepolisian sektor Morosepo, Moro Jambi, untuk dilakukan evakuasi dan identifikasi. Saat kejadian itu, kejadian penemuan mayat, salah seorang warga itu mau mengambil rebung atau bambu untuk dimasak ketika bikin acara. Lalu mereka lewat jalan ini dan kecium aroma yang tidak sedap, lauk, terus melihat ke arah kanan ada mayat yang lagi terbaring atau membusuk. Kalau identitasnya kami kurang tahu juga pak. Kapolsek Morosepo, Ibtu Wiwi Putomo, terkait hal ini membenarkan atas ditemukan mayat laki-laki tanpa identitas yang telah membusuk di dalam kebun tersebut. Polisi juga langsung turunkan tim in office dari Polres Moro Jambi. Kami kepolisian Polsek Morosepo mendapat informasi dari masalah bahwa telah temukan mayat di daerah desa terlalu lama, LK4. Kemudian kami dari Polsek menuju TKP dan menurut langsung bahwa memang ada mayat tanpa dirintas di bawah pohon di daerah perjadian. Namun saat ini berterintas belum diketahui dan itu dilanjut dari kepolisian untuk mayat tersebut di evakuasi bersama tim in office dari Polres. Kemudian pada rumah sakit untuk dilakukan proses lebih lanjut. Saat ini pihak kepolisian langsung membawa mayat laki-laki tersebut ke rumah sakit Payang Karanjambi untuk dilakukan visum dan penanganan lebih lanjut. Terima kasih.